Anda kembali menyaksikan Buletin Anews yang pemerintah bermaksud mencuci rambut usai perayaan ulang tahun karena rambut dibubuhi telur 2ABG tenggelam di sungai Cibeber, Kampung Gunung Tangkil, Kejabatan Lewiliang, Bogor. Satu orang berhasil ditemukan, pemerintah sudah tidak berjawab pada minggu malam sementara satu orang lainnya. Hingga saat ini basi dalam pencarian timsor. Proses pencarian terhadap 2ABG warga Kampung Gajung, Tangkil, Desa Cibeber, Kejabatan Lewiliang, Bogor jatuh ke sungai Citerun hingga kiri basi terus berlangsung. Satu orang bernama Aan berhasil ditemukan pada minggu balam dengan kondisi sudah tidak bernyawa, sementara Sofi hingga kiri basi dalam pencarian. Kejadian bermula saat kedua korban bersama dengan teman-temannya merayakan ulang tahun di pinggir sungai, tidak jauh dari rumah mereka. Korban yang tengah berulang tahun diberi wujudan teman-temannya dengan telur dan terigu. Melihat wajah dan rambutnya dipenuhi noda, korban pun kemudian menuju sungai untuk membersihkan diri. Dan saat tengah membersihkan diri, keduanya kembali bercanda dengan main dorong hingga keduanya terjatuh dan hanyut. Kita mau pulang ke Papua, Pak. Kapan pulang? Habis naik, habis naik anak saya. Habis naik-naik, mau pulang ke Papua. Habis naik, mau pulang ke Papua. Habis pulang ini. Sekarang penyisiran dari awal nyemplungnya itu anak, dan sekarang disisir sampai insya Allah ke 5 kilo dari titik nol ini. Yang terunggai ada satu titik ya, dari titik awal ke daerah yang mau masuk kali langsung di Kaniki. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!